Intro Selamat pagi anak-anakku sekalian Ketemu lagi dengan mata pelajaran informatika kelas 7 Untuk materi yang ketiga yaitu adalah mengenai pengenalan sistem komputer Pada hari ini kita akan coba membahas mengenai lanjutan materi yang kemarin Kemarin kita baru masuk ke materi sejarah komputer Nah sekarang hari ini kita akan masuk ke materi mengenai sistem komputer Komputer merupakan perangkat yang paling banyak digunakan di era ini Hampir semua kegiatan masyarakat menggunakannya sebagai alat untuk bekerja Belajar maupun mencari hiburan Komputer tentunya berhubungan dengan sistem komputer sendiri Jadi selama menggunakan komputer kita pasti akan mendengar istilah hardware, software maupun lainnya Ketiga hal ini merupakan bagian dari sistem komputer yang saling berhubungan Yang satu sama lainnya berjalan sesuai dengan tugas masing-masing Setiap komputer yang digunakan pasti memiliki sistem di dalamnya Yang digunakan untuk melaksanakan perintah prosesnya masing-masing Sistem dalam komputer yang saling berhubungan akan menghasilkan informasi dari data yang telah diolong Nah kita masuk ke pengertian yang disebut dengan sistem komputer Secara harfiah bahwa sistem komputer berasal dari bahasa latin yaitu adalah sistema Dan bahasa Yunani yaitu sistema Berarti suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen Yang saling berhubungan untuk memudahkan aliran informasi energi dan materi Jadi komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data yang telah diumuskan Awalnya komputer digunakan untuk menyebutkan orang yang melakukan virtual matematik Namun istilah tersebut bergeser kepada mesin yang digunakannya Jadi tadinya adalah digunakan untuk memanggil orang Nah sekarang sudah bergeser ke mesin yang digunakannya Itu adalah yang disebut dengan sistem komputer Fungsi dari sistem komputer itu ada 4 Yang pertama adalah fungsi sistem komputer untuk meng-input data Fungsi yang pertama dari sistem komputer adalah meng-input data yang dimasuki ke dalam komputer Kegiatan meng-input data tentunya dengan bantuan hardware seperti mouse, keyboard, plastik, dan sebagainya Yang kedua adalah memproses data Setelah meng-input data Lanjutan yang keduanya adalah bagaimana kita akan memproses data Fungsinya selanjutnya adalah kita akan memproses data Data yang dimasukkan oleh pengguna adalah berupa data yang masih mentah Belum dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh pengguna Yang ketiga adalah menghasilkan data Setelah data kita input Terus diproses oleh software Muncullah output atau informasi yang diinginkan oleh pengguna Jadi informasi itu adalah data yang sudah mengalami proses yang berguna bagi pengguna Output di sini atau data yang dihasilkan di sini dapat berupa informasi Ya berupa data gambar Video Audio maupun video audio Atau tulisan yang sejak awal hanyalah berupa data mentah Yang keempat itu adalah menyimpan data Proses selanjutnya setelah output Didapatkan adalah menyimpan data tersebut Proses komputer berfungsi untuk menyimpan output ke dalam memori komputer Yang sudah ada atau memori eksternal seperti flash disk dan hard disk Hal ini digunakan apabila kita ingin menggunakan komputer atau data pada lain waktu Nah sistem komputer itu terbagi menjadi beberapa bagian Perangkat tersebut memiliki fungsi masing-masing di dalam proses komputer Pada saat beroperasi pun ketiganya akan saling bergantung atau saling berhubungan antara satu sama lainnya Seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa adanya software Nah membahas tentang perangkat yang ada proses komputer Maka kita akan coba membahas satu persatu Yang pertama adalah brainware Brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer Jadi di dalam hal ini brainware adalah manusianya atau orang yang menggunakannya Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual Yang memahami dan menjelajahi kemampuan hardware atau software Ya pengguna komputer biasanya disebut dengan user Namun user ada beberapa macam Nah di antaranya adalah Satu, programmer Programmer adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam bahasa pemograman Jadi dia adalah kerjanya membuat program Ya sering berperan sebagai pembuat perangkat lunak Yang diperlukan oleh sistem komputerisasi Yang kedua adalah administrator Administrator itu orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi Jadi disini tugasnya adalah mengelola Jadi dengan programmer, kalau programmer dia adalah membuat program Kalau administrator itu adalah mengelola sebuah sistem komputer Dan programmer juga dapat digunakan pada jaringan komputer Jadi dia administrator itu adalah mengelola berbagai macam mengenai sistem komputer Yang ketiga adalah operator Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat lunak Jadi operator ini adalah fungsinya untuk memasukkan data Mengelola data itu adalah fungsi dari pada operator Oke selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua Yaitu perangkat lunak Perangkat lunak Yaitu kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer Jadi data elektronik yang disimpan oleh komputer dapat berupa Apa program yang berguna untuk menjalankan sebuah perintah Jadi software ini tidak bisa dipegang Jadi hanya bisa digunakan Nah untuk software Itu ada beberapa klasifikasi Atau beberapa bagian Diantaranya adalah yang pertama Sistem operasi Atau operating system Nah sistem operasi yaitu adalah Program yang berfungsi Untuk mengendalikan sistem kerja Yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input Output Media proses dan lain sebagainya Jadi dia adalah sebagai Aplikasi induk Yang akan mengatur semua kinerja sistem komputer Nah ada beberapa bagian contohnya apa Contohnya adalah yang disebut dengan istilah Windows Ada Windows 7 Windows 8 Windows 10 Mac OS Linux dan lain-lain Itu termasuk ke dalam sistem operasi Yang kedua adalah program aplikasi Program aplikasi itu perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu Jadi ini aplikasi ini adalah digunakan apabila kita membutuhkan Misalnya program untuk pengolahan data untuk pengolahan kata untuk presentasi untuk desain grafis dan lain-lain Nah aplikasinya contohnya adalah Microsoft Word Nah itu adalah salah satu program aplikasi untuk mengolah kata Ada juga Microsoft Excel itu adalah salah satu aplikasi untuk mengolah data Ada juga Component Point itu adalah salah satu aplikasi untuk mengolah presentasi Ya ada juga Adobe Photoshop ada Winem dan lain sebagainya Nah yang ketiga adalah bahasa komograman Jadi perangkat lunak yang digunakan untuk membuat program Program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-intruksi yang ditulis di dalam bahasa komograman Jadi program ini digunakan untuk menerjemahkan apa yang sudah kita masukkan ke dalam komputer Sehingga bahasa yang digunakan itu adalah bisa menerjemahkan antara bahasa manusia dengan bahasa mesin Yang tentunya memiliki prosedur atau aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh komputer Biasanya yang membuat program ini adalah programmer Yang keempat itu adalah program bantu atau utility Perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi pembantu di dalam kegiatan yang ada berhubungan dengan komputer Misalnya komputer kena virus dan sebagainya Nah itu salah satunya menggunakan aplikasi atau program bantu Contohnya apa? Contohnya tadi antivirus, ada cleaner, ada winrar dan sebagainya Nah yang terakhir ya pada bagian-bagian komputer itu adalah yang disebut dengan hardware Atau perangkat keras Hardware merupakan komponen-komponen yang membangun sebuah PC atau komputer Maupun pendukung PC yang secara fisik bisa dilihat, dirabak, atau disentuh Jadi perbedaan antara hardware dengan software Kalau hardware itu bisa dirabak, dilihat, dan disentuh Nah sedangkan kalau software itu tidak bisa dirabak Jadi hanya bisa dilihat saja Hardware bisa juga disebut dengan istilah perangkat keras Suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer Biasanya bisa dilihat secara kasat mata Ya mampu disentuh secara fisik Nah perangkat keras itu bisa dikategorikan menjadi tiga jenis Yang pertama disebut dengan perangkat input Atau input device Nah ini biasanya apa? Digunakan untuk memasukkan data kepada komputer Jadi untuk memasukkan data maka disebut dengan input Apa contohnya? Contohnya adalah mouse, keyboard, scanner, mikrofon, dan lain sebagainya Yang kedua adalah perangkat proses Perangkat proses ini adalah berguna untuk menerima data dari input Maksudnya dari perangkat yang di inputkan Dan memproses data tersebut Sehingga dia menghasilkan sebuah informasi Nah apa saja contohnya? Contohnya adalah prosesor, RAM, dan sebagainya Nah yang ketiga adalah perangkat output Perangkat keras ini digunakan untuk apa? Untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer Jadi tadi dimasukkan dulu Pake alat input Diolah menggunakan alat proses dan dikeluarkan dengan menggunakan alat keluaran atau perangkat output Apa saja yang ditampilkan? Itu ditampilkannya bisa berupa audio atau suara, bisa berupa video atau gambar, bisa berupa tag Apa contohnya? Itu adalah salah satunya monitor Itu untuk menampilkan gambar Ada proyektor untuk memperbesar gambar Ada juga yang disebut dengan printer Ini untuk menampilkan informasi berupa tag Dan ada juga yang disebut dengan speaker Nah itu adalah untuk menampilkan output berupa audio Nah dari ketiga hubungan ini Dari ketiga software, hardware, dan brainware Itu dia memiliki satu kesatuan Dimana semuanya akan saling berhubungan Hardware membutuhkan software Software membutuhkan brainware Brainware membutuhkan hardware Apabila salah satu dari ketiga komponen ini tidak ada Maka komputer tidak bisa dijalankan Atau tidak bisa disebut dengan sistem komputer ini Nah demikianlah materi untuk hari ini Dari sistem komputer dapat kita simpulkan bahwa Sistem komputer adalah perangkat-perangkat komputer yang saling berinteraksi satu sama lain Bertukar data dan menghasilkan sebuah informasi yang dihadapkan oleh pengguna Proses tersebut didukung oleh software Jadi hardware dan brainware Dimana ketiganya tidak dapat dipisahkan Dan saling mendukung bergantung satu sama lain Terima kasih untuk materi hari ini Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya Terima kasih telah menonton!